Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, apa kabar sahabat semua, semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin, Allahumma amin untuk yang mau lihat video ini, seperti biasa, Umi Gilbi mengingatkan jangan lupa harus sudah sholat dan ngaji, karena itu semua wajib dan penting jangan lupa juga nanti malam tarawehnya jangan lupa juga sahurnya yang terpenting jangan lupa sholat malamnya, tahajudnya, sholat taubatnya bayakin zikirnya semoga puasanya Allah terima dan dosa-dosa kita Allah hapus, amin Allahumma sayyiban nafi'an di Tanah Suci Mekah Al-Mukaromas sekarang diguyur hujan hujan pagi hari di penghujung Ramadan yang lumayan cukup lebat Alhamdulillahirrabbilalamin kita sambil jalan ya, gak apa-apa hujan-hujanan hujan penuh berkah semoga sakitnya Umi Gilbi luntur oleh hujan semoga Umi Gilbi disembuhkan semoga yang lagi sakit juga diberikan kesehatan diangkat penyakitnya setelah basah terkurun untuk semua yang lagi sakit nah pagi hari ini di Tanah Suci Mekah Al-Mukaroma turun hujan kemarin pun di Madinah turun hujan Alhamdulillah hujan penuh berkah dan untuk di Mekah sekarang ini waktu menunjukkan jam jam berapa ya ini ya tuh jamnya jam 7 lewat 10 menit Alhamdulillahirrabbilalamin kita akan jalan ke pelataran Masjidil Harum ke sana dengan guyuran hujan dan hujannya tambah besar lagi hujannya tambah lebat hujannya tambah besar Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini tanggal tanggal berapa ini tanggal 2 tanggal 2 April hari Selasa Alhamdulillah hujannya langsung lumayan cukup deras ini ibu-ibu juga tuh gak pada bawa payung aku juga gak bawa payung Masya Allah 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 ini Umi Gilbi niatnya mau melaksanakan Tawaf Sunnah Hujannya tambah lebat Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Alhamdulillah 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 aku mau ngeduh ke sana ya udah terlanjur basah ini bajunya ibu hati-hati 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 bu Masya Allah Ya Allah dikan kami kesehatan semua ya dikan kami semua umur panjang ya babi Alhamdulillah Allahu akbar hujannya tambah besar bud зат мед berkocok 10 23 24 kata-kata insya Allah, semuanya bergembira bahkan semuanya tidak ada yang berteduh insya Allah 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 Maaf ya sahabat semua, Omigilby banyak Tidak banyak berusaha-berusaha Tapi kenangnya Menemukan sujan yang lebat di konsumen warna buah nini Sekarang Omigilby mau ngaduh dulu disana ya Kita tepi dulu disini ya Tidak banyak berusaha Kalau jam jam pun udah tutup habut Kata semua bentar ya aku aku sebentar karena kacamata aku burem banget bentar ya Alhamdulillahirrohmanir umi Gilbil lagi gesek-gesek kacamata karena apa burem banget tiba-tiba daya ngasih tisu sekarang kita mau langsung masuk ke dalam ya mau lihat bagaimana kondisi di depan kabah ketika pagi ini tanggal 2 April hari Selasa diguyur hujan jadi kita mau langsung lihat ke dalam dan lihat di depan kabah ya ini unik Gilbil udah jibruk banget udah basah banget ini Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Masya Allah Tabarok Allah di dalam masjid penuh dan jemaah semua badannya kebasahan lantai pun basah tuh harus sangat hati-hati ketika turun ke eskalator ini coba kita lihat ya apakah bisa ke bawah atau enggak oh ternyata oh ternyata sabar semua karena hujan mungkin ya jadi untuk turun ke mataf atau ke tempat kawaf itu ditutup tuh jadi enggak bisa turun ke bawah coba ya kita lihat tuh ini ditutup ya enggak boleh ke bawah coba kita lihat di mantai duanya masya Allah tabarok Allah lantai Di tempat Tawaf di depan Kaabah Jemaah misalat amat memberudak Walaupun hujan Hujan lebat Tapi para Jemaah Tidak luntur untuk tetap bersemangat Melaksanakan Tawaf Udah dua minggu gak liat Kaabah Saya sayang salam ya Allah Berikan hamba kesehatan ya Allah Berikan semua kesehatan Dan berikan semua kesempatan Untuk bisa bersimpul di depanmu Ijepan Kaabah Ya Allah Ya Allah Maafkan semua dasa-dasakanmu Ya Allah Ya Allah Ini banyak jemaah yang Ini banyak jemaah yang merobos Insya Allah Maafin ya Gak bisa turun ke tempat Tawaf Karena Di tempat Tawaf Udah hujan Terus penuh Jadinya ditutup Dan ini para jemaah Yang tadinya ada di bawah Naik ke atas untuk berkeduh Dan ini kondisinya Lihat hamba semua Banyak yang Wompat Ini kondisi di belakangnya Ya Allah Alhamdulillah Semoga hujan ini Membawa berkah Semoga Kita semua diampuni Segala dosa-dosa Semoga kita semua bisa bertemu Dengan Ramadan Tahun-tahun berikutnya Semoga Kita semua diberikan Keberkahan Kelancaran Rezeki yang berkah Dijauhkan dari riba Baik sahabat semua Ini Kondisi di Santai 2 nya Dan tadi Umi Gilbi Jalan dari Ajezut Kesini Hujan-hujanan Hujan deras Dan ini kondisi Umi Gilbi Udah basah kuyuk Jadi Umi Gilbi Untuk video kali ini Eh bentar ini Bisa masuk gak Bisa masuk Alhamdulillah Kita masuk dulu aja deh ya Jangan dulu di situ videonya Biar sahabat semua Bisa lihat Langsung Alhamdulillah Bisa diizinkan masuk Alhamdulillah 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 Masya Allah Masya Allah Dabarak Allah Alhamdulillah 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 Inilah kondisi Terkini Di Depan Ka'bah Jadi jalanan Harus hati-hati Licin Kondisinya Sangat penuh Dan diguyur hujan Alhamdulillah Maaf ya agak sedikit Mas-masan Karena Ini bajunya Umi Gilbi Cadarnya juga Semuanya Basah kuyuk Alhamdulillah Kondisinya Sangat rame sekali Sahabat semua Alhamdulillah Alhamdulillah Tidak henti-hentinya Mengucapkan syukur Atas kehadiran Allah Yang begitu baik Kepada aku Kepada semuanya Alhamdulillah Kehabisan kata-kata Umi Gilbi Ya Allah Baik sahabat semua Umi Gilbi Karena sudah Dua minggu Tidak berdoa Di depan Ka'bah Tidak Berlihat Ka'bah Dan ini kali pertama Umi Gilbi Lihat Ka'bah Setelah Kemarin Gak kemana-mana Sama sekali Jadi Umi Gilbi Mau kangen-kangenan Dulu Di depan Ka'bah Baik Umi Gilbi Juga pamit ya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon maaf lahir batin ya Umi Gilbi Tutup dulu